Bahwa kita harus bersyukur negara kita masih diberi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Ini yang patut kita syukuri. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara G20, kita ini masih di ranking yang ketiga. Nah kalau tidak, kita tidak bersyukur artinya kita ini kufurnikman. Kufurnikman, tidak bersyukuri pertumbuhan di atas 5 persen. Coba kita ingin hanya di bawah Tiongkok dan di bawah India, G20, Tiongkok. India, Indonesia, kemudian tempat Amerika. Kita di atas Amerika, pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita agak bersyukur, sedali lagi kufurnikman. Tetapi, ya kita juga harus berbicara apa adanya. Pertanggungan eksternal ini tidak mudah, tidak gampang. Tapi saya bersyukur komunikasi antara pemerintah, Menteri Keuangan, dengan Bank Indonesia, dengan Gubernur BD, dengan OJK, Ketua OJK, Pak Wimung. Sangat-sangat baik sekali. Ini penting, karena kalau komunikasi tidak nge-click, atau sendiri-sendiri polosinya, bisa ada teman-teman situasi seperti sekarang ini. Kemudian, yang kedua, saya juga mendapatkan pernyataan. Waktu bertemu dengan Managing Direktur BNF yang baru, Mr. Kristalina, dia menyampaikan kerja Jokowi tahun depan 2020 hati-hati. Kemungkinan yang pertumbuhan ekonomi berubah itu akan masih turun lagi. Jadi harus memiliki strategi-strategi yang sangat khusus dan specific, agak bisa keluar dari terpakan turunnya pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini hampir semua negara mengalami. Dari yang tujuh menjadi minus, ada. Dari empat turun jadi dua, ada. Ada empat turun jadi hampir nul ada di dekat-dekat kita. Hal-hal seperti ini memang harus kita lihat sebagai sebuah kenyataan yang harus kita hadapi dan dicarikan solusinya. Dan saya melihat masih banyak peluang-peluang yang bisa kita kerja. Kita memiliki sebuah framework kerangka yang akan kita kejar. Karena saya sampaikan kepada Bumenteri Pewangan, Bumenteri adalah konsentrasi saja di fiskal yang prudent, yang hati-hati, karena pengaruh APBN itu hanya 14-16 persen terhadap ekonomi kita. Betul, Bumenteri? Betul. Benar? Kok enggak hanya AP? Saya ingat terus, Bik. Oke, disampaikan. 14 dan yang pengaruhnya 14-16 persen. Artinya, sisanya itu berada di peran sektor swasta. Jadi sebab itu, sering saya sampaikan, dan berkali-kali saya sampaikan. Swasta itu berikan. Terlebih dahulu kalau ada peluang, ada otor junik, dia ada kesempatan. Hati-hati, jangan gigit-gigit, diambil BUMN. Nih, jangan gigit-gigit, saya juga banyak. Swasta dulu. Kalau swasta tidak mampu mengerjakan, artinya internal rate of return yang rendah, silahkan BUMN yang mengerjakan. Tentu saja, biasanya ada suntikan dari yang namanya BUMN. Dia bisa karena disuntik oleh BUMN. Kalau swasta tidak mau, BUMN tidak mau, baru pemerintahlah yang mengerjakan. Karena mungkin memang berada pada posisi yang tidak untung. Sampai jumpa di video selanjutnya.